Oke kita lihat, oh ya 50 nih masih kelihatan di sini, jadi sampai di sini bisa kita lihat ya guys ya, pembelian Oke guys, jadi di video kali ini aku mau memberikan tutorial gimana cara top up coin e-football melalui atau pakai Shopee pay ya guys ya Jadi sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk top up coin e-football pakai Shopee pay ya guys ya Yang pertama bisa dari dalam gamenya langsung dan yang kedua juga bisa dari aplikasi Shopee ya guys ya Jadi di video kali ini aku bakalan coba untuk top up coin e-football dari dalam gamenya langsung guys Mumpung ini lagi ada promo coin e-football ya guys ya, bisa kalian lihat nih, murah banget ya guys ya, mumpung ada promo Di sini 260 poin cuma 16.000 dari sebelumnya berapa nih, ini 330 aja 16.000 nih, ini yang reguler ya guys ya nih 16.000 dapat 130 yang regular yang promonya 16.000 itu dapat 260 coin Kemudian di sini ada 65.000 dapat 840 coin guys Dan 3.430 coin itu harganya cuma 249 ya guys ya, untuk promo ya guys ya, karena ini lagi promo guys Nah di sini misalnya saja saya mau pilih yang 840 ini aja guys, 840 coin Harganya 65.000 belum termasuk pajak ya guys ya Jadi langsung kita pilih aja di sini Oke, nah bakal muncul kayak gini, nah di sini kita pilih metode pembayaran Shopee pay ya guys ya Langsung kalian pilih aja klik di sini, scroll ke bawah guys Scroll ke bawah, di sini kalian pilih tambahkan Shopee pay guys Nah jadi di sini kita harus menghubungkan terlebih dahulu Akun Shopee pay kita dengan akun Google kita guys Oke, jadi di bagian ini kalian pilih terlebih dahulu tambahkan Shopee pay Kecuali sebelumnya kalian udah menghubungkan Shopee pay ke akun kalian ya guys ya Kalian tinggal pilih aja di bagian atasnya tadi guys Oke, di sini bagi yang belum pernah menghubungkan akun Shopee paynya ke Google Kalian pilih tambahkan Shopee pay Nah jadi bakal muncul kayak gini guys Jadi di sini kita diminta untuk mengizinkan akses Google Play ya guys ya Jadi di sini kita menghubungkan Google ke akun Shopee pay kita guys Di bagian ini kalian tinggal klik saya setuju aja Oke guys, nah jadi selanjutnya kalian tinggal autentikasi sidik jari kalian Atau bisa juga pakai pin Shopee pay ya Kalian pilih pin Shopee pay di sini jika mau pakai pin Nah kayak gini, tinggal kalian masukkan aja guys Pinnya atau sidik jari kalian tinggal tempelkan aja Nah jika berhasil bakalan muncul seperti ini guys nih Shopee pay kemudian di bagian belakunya 4 digit nomor Shopee pay kalian guys Nah kayak gini nih Oke, kalian pilih Shopee pay Nah selanjutnya kalian tinggal klik beli dengan sekali ketuk Maka ini bakalan langsung memotong saldo Shopee pay kalian guys Oke, sebelum itu kita lihat dulu di sini 65 ribu plus pajaknya jadi berapa Nah jadi plus pajak menjadi 72.150 ya guys ya 72.150 rupiah Nah jadi kalau kita klik beli dengan sekali ketuk itu bakalan langsung memotong saldo Shopee pay kita guys guys untuk top up coin ini guys oke langsung kita klik aja begini Oke, memproses tinggal kalian tunggu aja guys Oh ya tadi sebelumnya aku nggak lihat coin aku berapa ya guys ya Nah jadi sampai sini pembayaran berhasil guys Oke, ini lain kali aja dulu Oke, kita lihat oh ya 50 nih masih kelihatan di sini 50 lah Jadi sampai di sini bisa kita lihat ya guys ya Pembelian berhasil guys Poin itu bol ditambahkan ke saldo milikmu Katanya juga Dari 50 coin menjadi 890 coin ya guys ya Artinya udah berhasil sampai di sini guys Oke, nah ini cuma bisa sekali beli aja ya guys ya Tadi udah hilang yang nominal 65 ribunya Tinggal yang 16 ribu dan 249 Oke, semua ngomong disini juga langsung muncul notif dari Shopee guys Ini memberitahukan bahwa pembayaran melalui Shopee Pay berhasil Sebesar Rp72.150 termasuk pajak Oke guys, nah jadi itu lagi bagaimana cara top up coin ini kupul Pakai Shopee Pay guys ya oke Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semua Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya